Dalam persidangan kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Mayer Simanjuntak, menganggap keterangan yang diberikan oleh pihak pembela tidak relevan dengan dakwaan. Mayer Simanjuntak, dalam pernyataannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 10 Juni, menyebut kedua saksi hanya menjelaskan profil dan perbuatan-perbuatan terdakwa saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga tidak berkaitan dengan dakwaan yang dilayangkan kepada mantan Menteri Pertanian tersebut. Kalau sifatnya meringankan atau tidak, itu kan nanti ada pertimbangan subyektif maupun objektif. Tetapi yang bisa kami sampaikan, apa yang mereka sampaikan itu tidak sama sekali membuktikan bahwa dakwaan kami tidak benar. Tetapi kalau masalah hal yang meringankan dan hal yang memberatkan nanti akan kita tuangkan di surat tuntutan, nanti bisa disimak pada saat kami membaca surat tuntutan, begitu pun saat putusan yang dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Sebelumnya, pihak penasihat hukum SJL menghadirkan dua saksi pada persidangan lanjutan, dengan agenda mendengar keterangan dari saksi adi charge. Ada pun saksi tersebut ialah Abdul Malik Faisal dan Rafli Fauzi, selaku mantan ASN, semasa SJL menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Persidangan kasus SJL akan kembali digelar pada Rabu 12 Juni, dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak pembela yang diharapkan dapat memberi keterangan lebih lanjut untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim. Dari Jakarta, Irfan Sanasyutyon, Kantor Berita Antara, Muartakan.